Perbuatan bapak asal Kabupaten Magetan ini sungguh bejat sekali. Ia tega mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 4 tahun. Aksi pelaku diketahui istrinya kemudian melaporkan ke polisi. Petugas Satreskrim Polres Magetan berhasil mengamankan TR 58 tahun asal kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Ia diciduk petugas kepolisian karena melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 tahun. Petugas Satreskrim Polres Magetan AKP Rudi Dayanto mengatakan, aksi bejat pelaku dilakukan ketika tidur bersama istri dan anaknya di dalam kamar. Pelaku mencabuli anaknya dengan memasukkan jempol kirinya pada kemaluannya. Keesokan harinya, ketika anaknya buang air kecil merasa sakit di bagian kemaluannya. Ibunya yang mengetahuinya langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah divisum, korban mengalami luka memar pada kemaluannya tersebut. Tidak terima atas perlakuan sang suami. Kemudian ia melaporkan ke polisi. Sejumlah barang bukti diamankan petugas seperti pakaian korban. Korban pagi-pagi ke kamar mandi, kemudian dia kencing, terasa sakit, akhirnya nangis. Ketika nangis ditanya oleh ibunya kenapa, kemudian dia cerita bahwa kemaluannya sakit, terdapat luka-luka setelah dilihat oleh ibunya. Karena ibunya ini curiga, maka langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobatkan. Karena diketahui oleh dokter obatnya, luka-lukanya ini sepertinya tidak beraturan, maka ada potensi terjadinya perbuatan cabut. Nah ibunya sendiri langsung menanyakan kepada bapaknya, karena malam itu si anak hanya ketemu dengan bapaknya di rumah. Dan waktu itu bapaknya juga mengakui bahwa anaknya telah dicabuli dengan cara diturunkan cerana dalamnya ketika sang anak tidur. Kemudian jempolnya, jempol sebelah kiri dimasukkan ke kemaluan anak tersebut. Dan anak tersebut adalah anak kandung daripada pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. M. Ramzi, JTV, Magetan